Halo Sobat Easy Stock Kita lagi mau bahas saham yang fly to the moon Itu Etwa ya, PT. Eterindo Pertanyaannya apakah dia naik terus? Bisa senasib seperti saham Okas atau PG enggak di berapa waktu yang lalu? Kita lihat ya, disini ya Kita lihat dulu Etwa Eterindo Wanatama Luar biasa kan, naiknya Enggak ada berhenti-berhentinya dari Gocap Naiknya udah berapa kelipat? 400% lebih For beggar Asik bener nih, kalau untung kayak gini Oke, ada saham lagi Okas Okas dari naik terus turunnya tajam banget nih Dari Gocap sih Jebret, turun lagi kan Turun lagi, turun lagi Luar biasa nih Turunnya juga PG Naik Turun lagi Apa sih yang menjawabkan saham begitu? Itu, ya kalau kita Tidak mengerti Something behind Harga itu Ya kita akan dipermainkan para bandar Kalau ini kan market action Apa betul? Nah, sebetulnya harga saham naik itu Pasti ada supply and demand Pasti ada market action Tapi bereaksi karena apa? Nah, kalau dia bereaksi karena Murni Kinerja fundamental Secara teori dan sebetulnya secara pembuktian Bukan cuma teori Pembuktiannya pasti Akan mengikuti terus Kalau nggak percaya Anda pelajari Warren Buffett deh Pasti begitu Nah, sekarang kita mau Menganalisa dengan Analisa fundamentalnya Melalui rumusnya Binyamin Graham Dia gurunya Warren Buffett ya Oke Sudah, siap Kita menggunakan Dua bukunya Binyamin Graham Yaitu security analysis Dan intelligent investor Dua buku pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar saham Nah Sekarang bisa diperoleh di Google Play Store Easy Stock namanya Aplikasinya Yang menggunakan Formulasinya Binyamin Graham Andaikan masih belum Kita masih under maintenance ya Request link Nanti kita share linknya Anda bisa pakai free of charge disini Nah, untuk Memperdalam Kalau bukunya Warren Buffett Apa, Binyamin Graham Itu yang security analysis 700-800 lembar itu Apa Intelligent investor Mungkin sekitar 500 ya Ini ada nih Intisari Pelajaran Binyamin Graham Dengar di bukunya Intelligent Investors Tapi udah summary ya Dan Kedua Ada gurunya Warren Buffett lagi Namanya Philip Fisher Bukunya Common Stock and Uncommon Profit Itu juga Sudah dipelajari 5 tahun lebih Jadi Warren Buffett itu Sudah pernah menyatakan Secara terbuka Bahwa dia mengikuti 85% Polanya Binyamin Graham Dan 15% Polanya Philip Fisher Philip Fisher Itu murni management Jadi yang dia analisa itu Adalah Management Dari perusahaan Karakternya CEO Integritasnya Produksinya Channel distributionnya Franchise Dan lain sebagainya Jadi kita gak bisa Mengkuantif itu Gak akan mungkin bisa Oke Kita mau lihat lagi Etwa itu apa sih Saham Etwa Kita balik lagi ke situ ya Etwa Etwa Naik terus ya Nih Dia Berbisnis di Mendistribusian Biodiesel Fetty Acid Methylester Wah Saya juga gak terlalu paham nih ya Oke Dia siapa aja sih Gak ada yang Terlalu top ya Shareholder ya Oke Publicnya Nah Dilihat disini Public menguasai Cuma 5% Eh sorry 9,2% Disini Sangat mungkin Ini sangat minoritas loh Karena cuma 10% aja gak nyampe Public kita nih Yang punya saham Etwa Itu cuma Kalau ditotal Semua saham publik Itu gak sampai 10% Ini Sangat rentan ini Dengan Gerakan-gerakan Para bandar ya Oke Sekarang kita Ingin lihat Apa ya Dari Easy Stock Seperti apa Kita lihat Kalau anda Download Anda Dapat sharing Anda akan ketemu Display seperti ini Anda Indonesia yang baru Baru ada Itu Kita lihat saham Etwa Oke Laporan keuangannya Q2 Dia Net loss loh Dia gak make money tuh Makanya Revenue growthnya Saya minusin Kami minusin 2,7 Kalau kita lihat Net current asset Ini small cap nih 34 Dia suruh nutup 398 Melihat tuh Gimana ceritanya Dia punya uang kas Cuma 34 miliar Tapi utang Jangka pendeknya Hampir 400 miliar Dia punya uang Cuma 10% Belum ditambah Utang jangka panjang 800 miliar Ini gimana caranya Saham bisa naik Seperti itu Secara fundamental Udah parah banget Udah itu Merugi lagi Cash flow nya Ya bisa ditebak Divisit 117 Ya udah Pasti negatif semua ini Ini gak mungkin Bisa dianalisa nih Tapi kita lihat Ininya lah Apa Kita lihat Historisnya ya 2021 kayak apa Net loss juga Net current asset Gak bisa nutup Cuma 25 miliar Suruh nutup 300 miliar Udah gak mungkin Kita lihat lagi 2020 Net loss juga Nah ini Kok bisa begini Gitu Nah Pertanyaan Kenapa Sam bisa digoreng Seperti ini Etwa Etwa Luar biasa kan Bisa sampai Saya gini Gimana caranya Ini kalau terjun Terjun bebas Kita lihat lagi Yang kita kasih contoh kan Apa ya PG 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 Naik tajam Cus Dari 700 ke 1300 Dua kali lipat ya Turun lagi 1300 ke 600 Lebih dari setengahnya Turun Lebih dari 50% Apakah nasibnya WG seperti itu Kita lihat dulu PG seperti apa nih Valuasinya PG Oke PG Kita lihat Q2 ya Growthnya kita pasang Hampir 3% Dia punya Neraca kuat Dia punya neraca kuat Karena bisa nutup Semua hutang Free cash flow nya Meskipun dia net loss Tapi free cash flow nya Masih surplus Karena dibantu Sama pendapatan Non operasional Dan biaya non operasional Yang harus kita Keluarkan dari situ Iya kan 6,7 mungkin Ada beban-beban Yang dimasukkan Dari luar Yang kita hanya kan Menganalisa Emited itu sendiri Tetapi Nilai wajarnya Itu di bawah Nilai wajar Cuma 270 Sedangkan harganya 650 Nah Ini kan udah Nggak masuk akal Masa profit margin 6 kali Lebih besar Dari pendapatannya Kan udah Nggak mungkin Sekali ya Oke Kenapa PG Bisa begini Kita lihat PG Sebelumnya ya Oke Kita lihat mana PG 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 Kita lihat PG 2021 Net loss 97 miliar Free cash flow Lebih parah lagi 2021 2020 Net loss juga Masih positif ya Nah ini 2020 Itu ternyata Dia di Hampir di 500 Coba kita lihat Grafik ya Dia jatuhnya Di 2021 PG Ini kan 2022 Coba ya Kerfik 2021 Nah Kalau kita lihat Di sini Umumnya nih ya Kalau Laporan Keuangan Tahunan 2020 Itu terbitnya Di pertengahan ini Nah ini Kan langsung Bang naik ya Tapi naiknya Terlalu ekstrim Sebenarnya dia cuma 500 Dia kan cuma Dia di seratusan Kan harganya Kalau nilai wajarnya Tadi kan kita lihat Sorry Nilai wajarnya Kita lihat Di sini 450 Anggap 500 Kan Di laporan tahunan Dia keluarnya Di pertengahan ini Kira-kira Bulan 3 Bulan 4 Di 2021 Naik terus turun Karena Laporan Laporan keuangan 2021 Itu jeblok Net loss kan dia Net loss itu Dilanjutkan lagi Sebetulnya Di 2022 Jadi net loss Terus sih Sebetulnya dia Ini masih positif Nih net loss Di sini juga Net loss Sebetulnya Nih Net loss Cuma dia Tidak negatif Karena Free cash flownya Bisa dapat positif Gitu Secara neraca Nih kuat Nggak seperti ini Ini neracanya kan Nggak kuat nih Eh kuat juga sih Neracanya Cuma Free cash flownya Yang berat Rugi Kalau di sini Free cash flownya Nggak positif Eh Nggak 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 Dificit Tapi surplus Tapi Kenapa Negatif Di 2020 Sorry Ini bukan Tentang Tentang Salah kita ya PG kan Kita lihat tadi Eh PG 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 Negatif 2020 2020 Salah tadi kita Ini PG 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 Minus 97 Milyard Dia Dia Neracanya Sesal Kuat Cuma Di sisi Produktivitasnya Rugi Mulu Dia 2020 2020 Bagus Maka bisa Naik Dia di sini Karena Ada 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 positif Dia sempat surplus Surplus 500 Terus naik Turun lagi Karena 2021 Dia Negatif Lagi Karena Free cash flownya Dificit lagi Dan 2022 Dan 2022 Semester 1 Mesti hampir sama Sama semester 2 Okas ini Sorry Ini okas PG Sorry PG PG Salah Salah PG 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 Nah PG Di sini Peri cash flownya Negatif PG Di sini Positif Naikkan Dia Turun lagi Oke Kita lihat Yang satu lagi Okas Kita lihat dulu ya Si PG Itu Apa sih Sebetulnya PG Itu apa Kita lihat Ini SWA PG Apa Bisnisnya Panca Global Wah Kok Nggak ada Ini Loko Non Available Coba Kita lihat Okas Apa Okas Itu Di Mining Agriculture Dia Diversify Company Has No Operating Activities Jolly Holding Berarti Dia Investment Company Sebetulnya Okas Ini Pokoknya Bekas Menteri Kalau Nggak Salah Kita Lihat dulu Okas Siapa Pemilik Okas Sorry Sorry Ok Tata Okas Kita Lihat Dulu Okas Apa Ownernya Publik Nggak Oke Ini Multi Berkat Energy Mungkin Memiliki Gita Wiriawan Kalau Nggak Salah Oh Kasus Lihat PG Broker Securities Trading Panca Global Pusat Sekuritas Okas Ini Oke Kalau Kita Lihat Tadi Okas Kita Lihat PG PG Eh Tadi Sudah Kita PG Sore Kita Okas Sekarang Kita Lihat Okas Tadi PG Sekarang Okas Nah Nah Ini Turunnya Kan Luar Biasa Kan Dari Sini Setengah Nya Juga Turunnya Kita Ini Turunnya Nitek 665 Coba Kita Lihat Okas Kayak Apa Tadi Kan PG Okas Okas Nah Kita Lihat Di sini Ini Udah Yang Updated Ya 2,5% Laporan Keuangan Semasa 1 Neracanya Dia Lemah Banget Nih Lihat Karena Asetnya Setengah Triliun Turun Nutup Utang 1,2 Triliun Tambah 1,1 Triliun Utang Jangka Panjang Divisit Working Capital Dan Divisit Neraca Meskipun Free cash Flownya 222 Milyard Nah Kayaknya Dia Tetap Ada Upside Sebelum 305 Tapi Donsatnya Bisa Minus 1000 Artinya Apa Bisa Sampai Ke 50 Lagi Nah Ini Detiquity Luar Biasa 36 Kali Profit Margin Kecil Banget Return Equity Gak Bisa Kita Analisa Nah Disini Kemungkinan Dari 50 Bisa 665 Kan Disini Aja 309 Coba Kita Lihat Ya Okas Di 2021 Wah Net loss Gak bisa Di 2021 Gak bisa kita Analisa Oke Okas 2020 Net loss Juga Gak bisa Dianalisa Jadi Dia Baru Rebound Ini Di 2022 2022 Tapi Ya Udah Mulai Naik Disini Coba Ada Kenaikan Disini Mulai Naik Mulai Naik Nah Ini Bisa Naik Kesini Sudah Turun Ini Gorengan Jelas Sini Ini Ini Bulan 8 Kemarin Bulan 8 2022 Itu Agusus Itu Ya Itu Sudah Keluar Ya Laporan Semester Satunya Perkara Sudah Dipublis BJ Saya Tahu Tapi Yang Sudah Keluar Ini Makanya Digencut Abis Karena Dia Sebetulnya Punya Valuasi Yang Bisa Membalikan Nah Disini Disini Ada Artikelnya Disini Artikelnya Nah Ini Okas Ankora Balikan rugi Jadi laba Di semester 1 Nah Ini Seperti Yang Membuat Membuat Saham Ini Naik Naik Tajem Disini Naik Tajem Kan Okas Lihat Terus Tapi Turun Lagi Karena Dia Punya Downside Tinggi Utangnya Terlalu Besar Oke Sekian Dulu Analisa Kenapa Saham Bisa Terjun Nah Ini Yang Kita Bahaskan Second Liner Semuanya Bukan Saham Kapitalisasi Besar Jadi Ini Cuma Menjelaskan Dan Pelajaran Bahwa Saham Saham Second Line Memang Punya Karakter Bisa Jumping Up And Down Kayak Next Baik Terima Kasih Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan